Al-Azhi Inspirasi Mas Sandri Muda Bangsa Ini terjadi di awal tahun 2000-an Dimana ada seorang pegawai yang terhitung junior Diberi tugas oleh kantornya Untuk berbelanja Di salah satu pusat perbelanjaan di DKI Jakarta Dengan sigap Sang pegawai langsung menjalani tugasnya Setelah sampai di salah satu pusat perbelanjaan Dan setelah sepakat Apa yang akan dibeli dari barangnya Dan setelah sepakat oleh penjual Berapa harga yang akan dikeluarkan Ada dialog menarik Antara penjual dan si pegawai ini Berkata si penjual kepada si pegawai Mas Ini notanya Mau ditulis angka berapa ya Dengan lugu dan dengan polos Si pegawai junior tadi pun Balik bertanya Maksudnya Apa ya mas Lalu si penjual pun menjelaskan Jadi sebagian orang Menulis Harga yang dinota lebih tinggi dari harga aslinya mas Misalkan mas habis Belanja Sekitar 10 juta Nanti kita tulis 10 juta 200 ribu Misalkan mas Jadi 200 ribunya Bisa mas bawa pulang Si pegawai pun paham Dan menjawab Oh gak usah mas Tulis apa adanya aja Dari kisah yang Pendek di atas tadi Kita bisa melihat realita yang terjadi Di negara kita ini Di negara yang mayoritas Penduduknya beragama muslim Beragama islam Yang dimana Penduduk Indonesia Yang beragama islam Pada saat video ini dibuat Mencapai 87,2% Atau menyumbang sekitar 13% Populasi muslim di dunia Betapa banyak umat islam di indonesia ini Dan yang dimana Agama islam Sangat menjunjung Yang namanya kejujuran Allah subhanahu wa ta'ala Pernah berfirman Dan saling menolonglah kalian Dalam perkara Kebaikan dan ketakwaan Dan jangan kalian saling menolong Dalam perkara Dosa dan perkara Permusuhan Namun Kita lihat yang terjadi Di negara kita Yang mayoritas ini Beragama islam Masih terjadi praktek-praktek Yang sebenarnya ini Dilarang oleh agama Pertanyaannya Kenapa sih Masih ada praktek-praktek Seperti itu Jawabannya mungkin Banyak Mungkin karena mereka Tidak tahu Ilmu agama Atau Mungkin mereka tahu Ilmu agama Tapi mereka tidak mengamalkannya Atau mungkin Mereka menomor Sekiankan Ilmu agama Mereka tidak menganggap Penting ilmu agama Lalu Bagi kita yang masih muda Apa sih yang harus Kita persiapkan Dalam rangka Menggantikan Orang tua-orang tua kita Yang telah berperan Di peradaban Dan di masyarakat ini Tentu saja Ilmu agama teman-teman Mari Kita mempelajari ilmu agama Dengan sebaik-baiknya Karena agama Itu adalah Urgency Yang kita harus pegang Karena Allah subhanahu wa ta'ala Pernah berfirman Walau berkata Dalam Al-Quran Dan tidaklah aku ciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk beribadah Kepada kubatah Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu teman-teman Mari kita Mendalami Ilmu agama Caranya gimana sih Caranya sangat banyak teman-teman Cara mendalami ilmu agama Mempelajari ilmu agama Itu bisa kita Belajar dari online Dari youtube Dari video instagram Dan banyak lagi Atau mungkin teman-teman Bisa datang ke kajian Ke majelis-majelis ilmu Atau pula Antum Atau kalian Bisa Mondok Jadi teman-teman yang masih bingung Mau Mondok atau enggak Ayo Mondok Mondok aja Karena di Pondok Kalian bakal temukan Apa yang gak kalian temukan Di Selain Pondok Nah Ngomong-ngomong masalah Pondok nih teman-teman Orang Indonesia Apa sih yang terbesit Dalam pikirannya Ketika mendengar Lulusan Pondok Nah Rata-rata ya Orang-orang Indonesia ketika mendengar Lulusan Pondok nih Langsung pikirnya tertuju pada Oh Ini lulusan Pondok nih Oh calon ustad Oh Ini kiai nih nanti Jadi kebanyakan orang Indonesia Berpikiran bahwa Lulusan Pondok Tidak akan lulus Kecuali akan menjadi ustad setelah lulusnya Ini memang wajar Karena seorang ustad Itu harus Memahami dengan betul Apa yang akan disampaikannya Dari ilmu agama Dan Pondok Merupakan lembaga pendidikan Yang Menaruh fokus lebih Di bidang agama dan bahasa Arab Jadi Wajar Ketika Anak Pondok lulus Dan menjadi ustad Menyambung Tongkat estafet Dakwah Dari Nabi dan ulama sebelumnya Ternyata Sebagian anak Pondok Juga terserang pemikiran seperti ini Pemikiran yang mengatakan Bahwa anak Pondok Tidak akan lulus Kecuali Setelah lulus Ia akan menjadi ustad Ya ini Pemikiran yang tidak salah Tapi mungkin perlu diluruskan Karena tidak semua anak Pondok Akan menjadi ustad Dan sebagian anak Pondok pun Akan lulus Menjadi Ahli di bidang-bidang lainnya Namun Sebagian anak Pondok Yang sudah 2 tahun 3 tahun Atau bahkan Sebentar lagi lulus dari Pondoknya Yang terserang penyakit ini Terserang mindset ini Mereka seakan-akan Insecure bahasa sekarangnya Galau Akan pergi kemana setelah lulus Karena terserang Penyakit ini Pikiran mereka tertutup Oleh mindset yang mengatakan Bahwa anak Pondok Harus menjadi ustad Berbeda dengan yang mereka impikan Dari dulu Mungkin mereka ingin menjadi Dokter Arsitek Insinyur Kontraktor Dan banyak lagi Namun mereka Terserang Kembali lagi terserang Yang menjadikan mereka galau Padahal teman-temanku Jalan kalian Dalam masuk Pondok Itu tidak salah Apapun cita-cita kalian Dengan diawali masuk Pondok Itu merupakan suatu langkah yang benar Kenapa benar? Karena kembali ke Kisah Yang pertama tadi disebutkan Seorang pedagang Jika dia tahu ilmu agama Tapi dia tidak mengamalkannya Atau sama sekali tidak Mengetahui ilmu agama Dia akan terjerumus Ke kasus-kasus Ke masalah-masalah yang Dilarang oleh agama Dan ini kalau tidak disadari Akibatnya fatal Di akhirat Teman-temanku yang Pengen Menjadi dokter Jadi arsitek Pengusaha yang sukses Jalan kalian di Pondok itu benar Benar banget Karena di Pondok Kalian Akan diajari ilmu-ilmu agama Yang mungkin tidak diajarkan Di lembaga-lembaga lain Yang ilmu-ilmu agama ini Akan sangat berguna Bagi nanti Jika kalian ingin terjun Ke Bidang-bidang Selain ustad Karena Sebagai permisalan Seorang dokter Yang bertauhid Seorang dokter Yang Mempunyai ilmu agama yang kuat Ia akan mengatakan pada pasiennya Pak Bu Ini Yang menyembuhkan Bukan saya Ini semua yang menyembuhkan Adalah Allah Saya Hanya sebagai wasilah Perkataan dokter ini Termasuk dakwah teman-teman Karena dakwah Tidak selalu Menjadi ustad Oleh karena itu teman-teman Bagi siapapun Yang ingin menjadi arsitek Yang mempunyai cita-cita selain ustad Tapi Udah masuk Pondok Jangan galau Jangan insecure Kalian udah benar Jalan kalian udah benar Dan akhir kata Untuk teman-temanku semua Mari Kita semangat untuk Menuntut ilmu Ilmu apapun itu Ilmu agama Ilmu umum Yang dimana ilmu ini Akan menjadi bekal kita Di dunia Mampu di akhirat Terutama ilmu agama Dan Buat teman-temanku Yang udah lanjut masuk Pondok Terus terserang pikiran-pikiran Mindset-mindset tadi Jangan galau teman-teman Karena Sekali lagi Jalan kalian dipondok Itu gak salah Kalau kalian suka video ini Boleh di-like Boleh di-subscribe Dan boleh di-share Karena mungkin Ini adalah salah satu Jalan dakwah kalian Dalam menyebarkan kebaikan Syukran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan TV Inspirasi emas Sandri muda Bangsa Subtitel Subtitel